Kata-kata Jitiansing seperti ledakan kardiotonik, yang membuat semangat pemimpin klan Shen Feng terguncang. Tiga Dewa Phoenix lainnya juga penuh kegembiraan dan kegembiraan. Setelah mendapat jawaban dari Jitiansing, mereka layak untuk melakukan perjalanan. Mereka rela menunggu ratusan atau ribuan tahun. Terlebih lagi, Jitiansing menegaskan bahwa dia tidak akan membiarkan mereka menunggu terlalu lama. Ini sungguh mengasyikkan. Kepala klan Shen Feng menenangkan diri sejenak, lalu dia berkata, Dewa Pedang, kami akan mengingat dengan kuat kata-katamu hari ini, dan berharap kamu tidak mengecewakan semua orang. Jitiansing tidak menjawabnya lagi dan mulai berkomunikasi dengan tiga Dewa Kuat di Tenggara. Ketiga Raja itu semuanya mengenakan baju besi perak. Dilihat dari penampilannya, mereka tampak seperti orang-orang tua. Jitiansing menggunakan akal sehatnya untuk berkomunikasi dengan mereka dan bertanya kepada mereka, Apakah Anda klan LAN? Tiga lelaki tua bersembunyi di awan tinggi, menyembunyikan jejak dan nafas mereka, dan mengamati situasi di medan perang. Suara yang tiba-tiba itu membuat mereka terkejut dan melihat sekeliling dengan kewaspadaan dan kewaspadaan. Tetapi tetua yang menjadi pemimpinnya dengan cepat menjawab dan bertanya pada Jitiansing, Apakah kamu seorang Dewa Pedang? Saya Lan Wuji. Saya sudah tidak melihatnya selama seribu tahun, tetapi suara Anda tidak banyak berubah. Pria bernama Lan Wuji memiliki kegembiraan dan emosi dalam suaranya. Jelas sekali, klan Lan memiliki hubungan yang mendalam dengan Dewa Pedang. Sebelumnya, Lan hanya mengetahui bahwa Dewa Pedang telah kembali dan sedang dikejar oleh Jin Suang dan banyak dewa lainnya. Namun orang-orang kuat di keluarga Lan belum pernah melihat Jitiansing, dan mereka juga tidak dapat menghubunginya. Mereka selalu memiliki keraguan di hati mereka untuk mengetahui kebenaran Tianyu. Tanpa diduga, saya bertemu dengan Dewa Pedang di sini. Meskipun mereka tidak melihat penampakan Dewa Pedang, mereka mendengar suara Dewa Pedang, yang merupakan perjalanan yang berharga. Jitiansing berkata dengan senyuman di suaranya, selama seribu tahun terakhir, saudara Lan masih berkembang pesat di musim semi dan musim gugur, dan keterampilannya menjadi semakin kuat. Kedua Raja Dewa Lan penuh emosi, tetapi mereka tidak berani menyampaikan pesan tanpa izin, dan mereka berdua menyaksikan medan perang dengan waspada. Lan Wu Ji bertanggung jawab atas komunikasi dengan Jitiansing. Dia berkata dengan sedikit emosi, dunia telah berubah sekarang. Hari ini tidak lebih baik dari masa lalu. Untuk menjaga kekuatanku dan meneruskan darah keluarga Lan, aku hanya bisa menjauh dari tepian. Kau lah yang terjatuh di depan publik, tapi kini kamu kembali kuat. Sungguh luar biasa. Dewa pedang, bisakah kamu memberitahuku apakah kamu sudah mati atau belum? Jitiansing memilih untuk tidak menjawab pertanyaan ini dan berkata sambil tersenyum ringan, dulu, jangan bertanya lagi. Kamu datang untuk membantuku kali ini, cukup untuk meminta dua jawaban. Jawaban pertama sudah ada. Sedangkan untuk yang kedua, saya bisa memberikan jawaban yang pasti. Saya akan kembali lagi nanti. Era kegelapan ini akan berakhir. Jitiansing kata-kata ini, semua kata hati biru janji. Dia mendapat jawaban positif, dan tanpa bertanya lebih lanjut, dia segera berkata dengan suara serius, Oke, saya percaya kamu. Pada hari kepulanganmu, Lan pasti akan membantumu. Jitiansing tidak lagi banyak bicara, tapi juga berkomunikasi dengan beberapa dewa di barat daya. Mereka adalah empat raja dengan baju besi dan helm emas gelap. Mereka ditutupi dari atas ke bawah, bahkan mata mereka tidak terbuka, mengandalkan indera ketuhanan untuk menjelajahi segala sesuatu di sekitar mereka. Tentu saja, bagi para dewa, ilahi perasaan selalu lebih baik daripada mata. Meskipun tertutup rapat, Jitiansing masih dapat mengenali identitasnya. Saudara dewa perang, kalian baik-baik saja. Nada bicara Jitiansing sambil tersenyum memasuki benak empat raja emas. Keempat dewa juga tertegun sejenak, dan mereka semua segera merespons. Emosi mereka berfluktuasi dengan hebat dan suasana hati mereka cukup bersemangat. Dela pedang, itu kamu. Hahaha ratusan tahun yang lalu, aku berkata bahwa dewa pedang tidak mudah mati. Itu pasti kematian palsu. Tapi mereka tidak mempercayainya. Mereka bilang pikiranku buruk. Itu ternyata akulah orang yang paling cerdas. Dewa pedang, dewa pedang, kau menyiksa kami. Sekarang kembalilah, kenapa kamu tidak melawan Dong Tian untuk menemukan kami? Setidaknya biarkan kami melecehkanmu dan biarkan kami melampiaskan amarah kami. Empat raja dewa dari klan dewa perang adalah pria yang maskulin dan mendominasi dengan gaya yang kasar. Meskipun mereka adalah leluhur, pelindung Dharma, dan tetua klan dewa perang, mereka semua setara dengan dewa pedang dan saudara-saudara mereka. Ji Tianxing tinggal di Gua Douzan selama tiga bulan. Hampir setiap hari, dia ditantang oleh murid-murid Zanshen, dan kedua belah pihak berkompetisi. Klan Zanshen adalah yang paling suka berperang, dan mereka semua terlahir sebagai maniak petarung, dan bakat warisan mereka juga sangat istimewa. Meskipun dewa pedang mengalahkan semua pembangkit tenaga listrik keluarga dewa perang, ia juga memenangkan persahabatan dan rasa hormat dari keluarga dewa perang. Pada saat yang sama, ia juga belajar banyak keuntungan dari dewa perang dan menambahkan mereka keciptaannya sendiri. Mendengar suara para dewa, Ji Tianxing teringat hari-hari ketika dia bertarung di dalam gua. Dia tidak bisa menahan senyum dan berkata dengan nada main-main, Saudaraku, jika aku punya kesempatan di masa depan, aku akan pergi bertarung denganmu di Dong Tian lagi. Tapi sayangnya, tidak hari ini. Aku senang kamu bisa tolong. Yakinlah bahwa saya akan segera kembali, dan saya tidak akan pernah membiarkan Anda menunggu terlalu lama. Ji Tianxing tidak memperlakukan mereka dengan sopan atau bertukar salam, tetapi langsung ke topik pembicaraan. Keempat raja dewa dari keluarga dewa perang segera mendidih dengan darah dan semangat juang. Nah, itu yang kita tunggu. Sepatah kata dari seorang pria tak terlupakan. Kami menunggu Anda kembali. Kami sudah bosan selama ribuan tahun. Kami akan menunggumu kembali dan membalikkan dunia gelap, lalu kami akan meledakkan badai. Delapan ribu putra keluarga dewa perang sedang menunggu dan kami akan bertarung bersama saat kamu kembali. Ji Tianxing tersenyum dan terharu. Selalu sangat sederhana dan sederhana untuk bergaul dengan orang-orang kasar di klan Ares. Kemudian, dia menghubungi dua kelompok dewa yang kuat di selatan. Dalam satu kelompok, ada lima dewa, semuanya berpakaian hitam dan bertopeng, menunjukkan kewaspadaan yang tinggi. Melihat penampilan mereka yang bersembunyi dan berhati-hati, Ji Tianxing tidak dapat menahan tawa. Jiang Chuyun, meskipun kamu berkamuflase dengan hati-hati dan menutupinya dengan rapat, temperamen hati-hatimu terlalu jelas terlihat. Dengan suara yang sedikit mengejek, di kepala beberapa dewa bertopeng berdering. Kelima orang itu tertegun sejenak, dan raja dewa berbaju hitam bahkan lebih malu dan malu. Tuan Dewa Pedang, kami tidak punya pilihan selain memimpin gua ini demi Tuhan. Mohon bermurah hati. Dua dewa berbaju hitam lainnya juga berkata, Tuan, meskipun kami hanya murid terdaftar Anda, kami tidak akan pernah melupakan kebaikan Anda. Kepada keluarga Jiang. Guru, mohon maafkan kami atas rasa tidak hormat kami. Ini hanya tindakan bijaksana kami. Ji Tianxing tidak membuang waktu dengan mereka. Dia langsung bertanya, bagaimana situasi Jiang Tianyi dan Jiang Tianxing. Jiang cuyun dengan cepat menjawab, Yakinlah, Tuan Dewa Pedang, keluarga kami sedang melakukan yang terbaik untuk menyembuhkan Jiang Tianxing. Dia akan pulih paling lama dalam 10 tahun. Adapun Jiang Tianyi, secara nama, saya menghukumnya karena memikirkan kesalahannya. Di balik pintu tertutup, dan benar-benar mengajarinya keterampilan unik keluarga Jiang. Saya harap dia bisa melangkah lebih jauh. 3522 Meskipun, beberapa hal tidak menyenangkan telah terjadi di pintu masuk Gua Sengin sebelumnya. Namun Ji Tianxing tidak menyalahkan rakyat Jiang. Dia mengenal Jiang cuyun, Jiang cu sheng, dan Jiang cuksiao dengan sangat baik, dan tahu bahwa mereka memiliki kesulitannya sendiri. Di hadapan pemenggalan bayangan, mereka hanya bisa melakukan satu permainan untuk melindungi keselamatan orang-orang Jiang. Faktanya, hati mereka tertuju pada Dewa Pedang. Oleh karena itu, Ji Tianxing berharap mereka akan segera ke wilayah Tianan untuk membantu. Banyak hal yang diketahui dan diam-diam. Ji Tianxing tidak lagi berbicara omong kosong, dan langsung mengatakan jawabannya. Klan kuno lainnya belum menimbulkan kecurigaan terhadap Jin Suang untuk saat ini, hanya klan Jiang yang paling berbahaya. Oleh karena itu, Anda harus lebih berhati-hati, jangan mencoba menjadi berani. Bersabarlah selama beberapa tahun lagi, dan aku akan segera kembali. Pada saat itu, kita akan menyelesaikan masalah dengan Kaisar Dewa Shuro. Jiang cuyun sangat bersemangat, dan suaranya tercekat. Dia berkata, terima kasih atas pengertian dan perhatian Anda. Kapanpun, keluarga Jiang tidak akan menjadi penjahat yang tidak tahu berterima kasih. Sebelumnya, dia masih berpikir bahwa dia harus menjelaskan dengan jelas kepada Dewa Pedang, agar tidak membenci keluarga Jiang dan berpikir bahwa orang Jiang tidak berterima kasih. Tapi dia tidak menyangka bahwa Dewa Pedang tidak menyalahkan keluarga Jiang sama sekali. Bahkan menyuruh mereka memperhatikan kamuflase, bukan mengekspos. Hal ini membuat Jiang cuyun dan yang lainnya sangat terharu dan lebih menghormati Ji Tianxing. Ji Tianxing tidak berkata apa-apa lagi, malah dia menghubungi kelompok Dewa Kuat lainnya. Hanya ada tiga raja dalam kelompok itu, tetapi mereka semua adalah raja terkuat di Kerajaan Tuhan tingkat 9 dan 8. Secara khusus, kepala orang kulit hitam yang kuat, bertenaga, dan nafasnya juga sangat otoriter. Sebelumnya, dialah yang memukul kedua Antek Jin Suang dalam sekejap. Ji Tianxing berkomunikasi dengan akal sehatnya dan berkata dengan nada bercanda, saya tidak terkejut bahwa Ras lain datang membantu secara diam-diam. Hanya Anda yang membawa orang ke sini untuk membantu, yang membuat kami sedikit terkejut. Su Bai Lian, apakah kamu mencoba memperbaiki struktur Palu? Tiba-tiba mendengar suara Ji Tianxing, ketiga Dewa itu adalah Dewa Leng. Secara khusus, Su Bai Lian, sang pemimpin, mengerutkan kening dan berpikir dalam hatinya, saya dapat dengan jelas merasakan nafasnya dalam jarak seratus ribu mil, tetapi dia telah menghilang. Bahkan jika itu adalah ruang tiga atau lima tingkat, tidak ada jejaknya. Dia tanpa diduga, kursi ini tidak dapat menemukannya, tetapi dia dapat melihat kursi ini. Sihir macam apa yang sangat ditakuti dan dikagumi oleh Su Bai Lian ini oleh Dewa Pedang tahun itu. Dia bertemu dua kali dan sangat hormat. Sekarang, dia lega mengetahui bahwa Dewa Pedang telah kembali, tetapi kekuatannya turun tajam. Namun dia tidak menyangka bahwa hari ini dia secara pribadi menghubungi Dewa Pedang dan terkejut lagi. Satu-satunya jejak penghinaan di hatinya lenyap. Sikap Jitian Sing terhadap Jitian Sing juga tetap berhati-hati seperti sebelumnya. Seperti yang diharapkan, dia adalah satu-satunya Dewa Pedang di dunia. Bahkan jika tingkat kekuatannya turun, orang masih tidak bisa memikirkannya. Kita semua adalah orang pintar, jadi kursi ini akan mengatakan yang sebenarnya. Bailian dengan hati-hati mengamati daerah sekitarnya, dan pada saat yang sama, dia berkata, Ya, Sekte Kuno Bailian tidak ada hubungannya denganmu selain kebencian. Kali ini saya datang ke wilayah Tianan, saya ingin memverifikasi identitas Anda secara langsung, dan saya ingin menyempurnakan struktur Palu. Bagaimanapun, Palu berganda adalah Dewa Nenek Moyang kita dan artefak unik yang ditinggalkan oleh Nenek Moyang kita. Jika kita dapat menyusun kembali seratus Palu Pemurnian, kita dapat membayar harga yang mahal. Misalnya maafkan Anda atas apa yang telah Anda lakukan terhadap Sekte ini dan membantu Anda. Ji Tian Xing berkata dengan nada main-main. Karena Patriark Su sangat berterus terang, saya akan menjelaskannya secara langsung. Kita bisa membuat kesepakatan. Saya dapat memberi Anda gambar struktur Palu. Namun tawaran Anda masih jauh dari cukup. Setelah Hening lama, Su Bailian berkata dengan sungguh-sungguh, Mulai sekarang, Sekolah Kuno Bailian tidak lagi menjadi musuhmu. Ketika Anda kembali ke Tanah Hautian dan memimpin Klan Kuno untuk melawan Dewa Kaisar Sura, saya juga akan memimpin Sekte Kuno seratus Pemurnian untuk bertarung dengan Anda. Tidak ada keraguan bahwa keputusan Su Bailian tidak dibuat secara mendadak, tetapi telah dipertimbangkan sejak lama. Di permukaan, dia tampaknya telah melakukan pengorbanan yang besar. Tapi semua orang tahu bahwa Klan Kuno memberontak melawan Kaisar Dewa Sura sama sekali bukan untuk membalas dendam pada Ji Tian Xing. Itu semua demi keuntungan mereka sendiri. Klan Kuno dan Ji Tian Xing adalah hubungan kerjasama, kami mengambil apa yang kami butuhkan. Namun Ji Tian Xing menyetujui kesepakatan tersebut tanpa persyaratan lebih lanjut. Oke, Su Bailian, aku berjanji padamu. Tapi kesepakatan ini hanya bisa terlaksana ketika kursi ini kembali ke Hautian. Mata Su Bailian tegas dan suaranya nyaring, itu kesepakatan. Aku menunggumu kembali, jangan mati di tengah jalan, itu akan membuat orang tertawa. Ji Tian Xing mencibir dan menjawab, jangan khawatir, kamu tidak akan mati jika kamu mati. Wajah Su Bailian berkedut, dan dia ingin membalas, bukankah kamu mati sekali dalam tahun-tahun itu. Namun dia berbalik dan berpikir bahwa Dewa Pedang belum benar-benar mati. Kalau tidak, bagaimana dia bisa bertahan hidup sekarang? Oleh karena itu, Su Bailian menahan amarahnya dan tidak berkata apa-apa lagi. Dengan dua penjaga, dia diam-diam mundur dari medan perang dan segera pergi. Pada titik ini, Ji Tian Xing menenangkan lima kekuatan yang datang membantunya. Namun dia yakin pasti ada klan kuno lain yang akan datang membantunya secara diam-diam. Namun, klan kuno berada jauh dari desa dan belum tiba. Dia tidak punya waktu untuk disiasiakan dan tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Ji Tian Xing diam-diam berkomunikasi dengan lima kekuatan, yang memakan waktu setengah seperempat jam. Dalam setengah jam, Jin Suang masih mencari-cari dengan sepuluh Dewa. Lebih dari selusin Raja Dewa, yang terluka parah, juga berkumpul untuk membawa sendan untuk menyembuhkan luka mereka dan berjaga-jaga. Sejauh ini, mereka sudah tidak mampu lagi melawan. Mereka hanya berdoa agar Jin Suang dapat menemukan Dewa Pedang lebih awal, membunuhnya, dan menyelesaikan misinya. Namun sayang sekali ini hanya hayalan belaka. Memanfaatkan Jin Suang dan sepuluh Dewa, dia terbang ke bagian paling selatan Medan Perang untuk mencari, dan Ji Tian Xing dengan tegas mundur. Dia dengan cepat mengurangi tubuhnya dari 200 ribu Li menjadi 100 ribu Li. Tapi Jin Suang dan lainnya berada di selatan, sangat dekat dengan laut. Jarak antara Ji Tian Xing dan mereka menjadi 100 ribu mil, yang telah lama berada di luar jangkauan eksplorasi kesadaran ilahi Jin Suang. Sua. Dengan kilatan cahaya putih, Ji Tian Xing berakhir, dan keadaan tanpa batas muncul di langit. Dia tidak segan-segan terbang ke Tenggara, segera menjauh dari Medan Perang. Pada saat ini, Jin Suang dan sepuluh Dewa menemukan bahwa nafas Ji Tian Xing telah menghilang. Mereka semua tidak berdaya, berteriak dan mengumpat dengan cemas, tapi itu tidak membantu. Jin Suang menyadari ada sesuatu yang tidak beres dan bergegas kembali ke Tenggah Medan Perang dan mencari dengan cermat. Namun, Ji Tian Xing telah melarikan diri. Bahkan beberapa klan kuno yang diam-diam membantu Ji Tian Xing melarikan diri dengan perasaan puas setelah melihat Ji Tian Xing dengan mata kepala sendiri. Jin Suang tidak mendapatkan apa-apa, bahkan nafas Ji Tian Xing pun tidak dapat dirasakan. Seluruh tubuhnya gemetar dan matanya merah seperti darah. Ah, ah, biarkan bajingan itu melarikan diri. Dewa Pedang, suatu hari nanti, aku akan mencabik-cabikmu. 3523 Sebelum pelaksanaan rencana intersepsi, Jin Suang sangat percaya diri dan berpikir bahwa kontribusi Jing Tian mudah didapat. Tapi sekarang Dewa Pedang lolos dari bawah matanya. Selama Dewa Pedang lolos ke wilayah Laut Siaolong, langit tinggi dan burung diperbolehkan terbang. Kalau lautnya luas, sulit ditangkap. Sebaliknya, utusan dan raja di bawah komando Jin Suang terluka parah dan tidak dapat pulih selama bertahun-tahun. Oleh karena itu Jin Suang melalaikan tugas, tidak tahu malu menemui Kaisar Dewa Shuro. Dewa Pedang membuat kekacauan besar di negeri Hautian. Dia membunuh begitu banyak raja dewa, penguasa domain, dan utusan dewa, tetapi dia mampu mundur sepenuhnya. Jin Suang yang harus disalahkan. Yang ringan dihukum oleh Dewa Kaisar Shuro. Yang penting dia melepaskan musuh seumur hidup Dewa Shuro. Dia akan dihukum berat. Jika dia tidak mati, kulitnya akan dilucuti. Memikirkan hal ini, Jin Suang menjadi marah dan hampir meledak. Dengan sepuluh dewa, dia mengembara dan mencari ratusan ribu mil garis pantai dalam waktu yang lama. Tiga hari kemudian, dia tidak mendapatkan apa-apa selain pergi bersama banyak dewa dan raja. Saat ini, beberapa klan kuno sudah puas untuk kembali. Ji Tian Xing telah memasuki wilayah Laut Xiaolong dan terbang jauh ke selatan. Badai di negeri Hautian meredah. Tetapi banyak orang kuat yang mengetahui atau dapat menebak bahwa dewa pedang hanya menghindari tepian. Suatu hari nanti, dia akan kembali kuat, membalas dendam pada dewa Shuro. Wilayah Laut Xiaolong, terletak di ujung selatan benua Hautian, adalah salah satu dari sembilan wilayah laut di dunia dewa. Lingkungan wilayah laut yang tak berujung sangat kompleks dan buruk. Ada harta karun dan sumber daya budidaya yang tak ada habisnya yang tersembunyi di dasar laut dan pulau-pulau. Ada juga banyak sekali area terlarang berbahaya dan zona kematian yang mengalami krisis selangkah demi selangkah. Terlebih lagi, berbagai ras saling terkait dengan kekuatan besar dan kecil, membuat situasi menjadi sangat kacau. Sekuat lima kaisar seribu tahun yang lalu, mereka hanya dapat menduduki empat benua dan pulau samsara di dunia dewa, dan tidak memiliki kekuatan cadangan untuk menduduki sembilan wilayah laut. Bagaimanapun, kesembilan wilayah laut tersebut telah menjadi wilayah masyarakat laut dari zaman dahulu hingga saat ini. Di lautan langit yang tak berujung, klan laut adalah penguasa mutlak. Ras, kekuatan, dan negara lain tidak berani bersaing dengan manusia laut. Saat itu tengah hari dan matahari bersinar. Laut biru tak berbatas, ombak biru, desiran angin laut. Pedang surga yang mengubur, seperti kilat, membelah langit, terbang melintasi awan, dan langsung menuju ke pulau samsara di selatan. Jitiansing menderita banyak luka sebelum perjalanannya, dan konsumsi dayanya sangat besar. Dia berada dalam pemulihan tertutup dalam ruang dan waktu yang terdistorsi, dan pagoda sembilan hari sepuluh jue ditempatkan di dunia pedang. Bukan hanya dia, Yu Niao, Jike, Yangke, Cheo Xingyu dan Laner juga terluka parah dan harus ditutup dalam waktu lama. Hanya tujuh hari telah berlalu sejak dunia luar. Jitiansing telah menggunakan keahliannya untuk menyembuhkan lukanya selama setahun dalam ruang waktu yang terdistorsi. Luka-lukanya disembuhkan dan kekuatannya dipulihkan ke puncak. Oleh karena itu, dia memanggil Kuali Dewa Sembilan Surga, mengeluarkan sembilan potong bahan pemurnian senjata tingkat raja dewa, dan mulai menyempurnakan prajurit dewa. Dia dan Yun Yiao sama-sama memiliki senjata ajaib, tetapi Jike tidak memiliki senjata ajaib berukuran sedang tingkat raja. Dia mengeluarkan pistol batu sumber asli Jike, memasukkannya ke dalam tripod dewa, melemparkan dan menciumnya. Beberapa jam kemudian, dia menambahkan sembilan potong material tingkat raja ke dalam tripod dewa dan mulai menyempurnakan tombak ajaib. Sekarang kekuatannya lebih kuat, dan kecepatan pemurnian artefak tingkat raja lebih cepat. Hanya dalam dua hari, senjata ajaib Tian Feng ditempa. Selanjutnya, dia mengukir hukum dan larangan pada tombaknya. Proses ini relatif lama dan merupakan bagian terpenting dalam pemurnian. Tujuh hari kemudian, dia selesai menyempurnakan, dan mengukir 330 aturan dan pola suci untuk senjata ajaib Tian Feng, dan 3.300 larangan. Senjata ajaib Tian Feng berukuran sedang tingkat raja akan keluar. Sua Saat tripod dibuka, tombak Phoenix Surgawi terbang ke langit, seperti sambaran petir ungu, memicu api ilahi yang menutupi langit. Senjata ajaib itu tergantung di udara, dan cahaya ilahi bersinar. Ada bayangan burung Phoenix terbang. Ji Tian Xing sangat puas dengan ini, menunjukkan senyuman bahagia. Dia meletakkan tripodnya, mengulurkan tangan untuk memegang senjata ajaib Tian Feng, melihatnya beberapa kali, dan kemudian melambai ke kedalaman ruang dan waktu. Sua senjata ajaib Tian Feng berubah menjadi cahaya ungu, dan terbang ke sisi Ji Ke sejauh ratusan mil. Ji Ke sedang menyembuhkan di bawah pohon api darah, senjata ajaib Tian Feng digantung di sekelilingnya, dan segera membantunya menyuntikkan kekuatan yang melonjak. Hasilnya, dia pulih dari cederanya sedikit lebih cepat. Ji Tian Xing tidak meninggalkan ruang dan waktu yang terdistorsi, dan terus menggunakan keahliannya untuk mengembangkan formula membunuh para dewa dan berusaha meningkatkan kekuatannya. Rencana balas dendam sudah dimulai. Dia membunyikan klakson balas dendam di tanah Hautian. Selanjutnya, dia harus bekerja lebih keras dan kembali ke puncak dalam waktu sesingkat-singkatnya. Hanya dengan cara ini dia berhak membalas dendam dan bertarung dengan lima kaisar. Selama sebulan penuh, pedang penguburan telah berlari kencang di wilayah laut Siaolong. Wilayah laut ini sangat luas, 30% dari luas benua Hautian. Jumlah manusia laut, hewan laut, dan makhluk berbagai ras yang hidup di wilayah laut ini tidak terhitung banyaknya. Di tengah perjalanan, saya melihat banyak pedang terbang. Ada juga ratusan ribu hewan laut di lautan luas, gelombang demi gelombang, berkelahi. Semua jenis hewan laut juga terbagi menjadi ribuan ras, memiliki wilayah dan lingkup pengaruhnya masing-masing. Tidak mungkin hewan laut bisa bersatu dan hidup damai. Ini juga merupakan pertarungan jangka panjang. Hal serupa juga terjadi pada masyarakat laut, yang seringkali berperang demi kekuasaan, wilayah, dan sumber daya. Tentu saja, dalam menghadapi kekuatan asing, baik hewan laut maupun manusia laut akan bersatu. Hari penguburan melihat semua yang terjadi di wilayah laut Siaolong, tetapi tidak berarti tinggal atau menunggu dan melihat. Bagaimanapun, ini cukup cepat, tidak ada yang tidak bisa mengejarnya tanpa pandangan panjang. Itu adalah perjalanan yang damai. Sampai sore hari tanggal 36, ketika pedang langit terbang di atas sebuah pulau, pedang itu berhenti. Saat ini, pedang penguburan berada jauh dari tanah Hautian. Letaknya di tenggara wilayah laut Siaolong, hanya 10 hari dari Pulau Samsara. Awalnya, sesuai instruksi Jitian Singh, hari pemakaman harus tiba di Pulau Reinkarnasi sebelum berhenti. Namun, apa yang terjadi di pulau di bawahnya menarik perhatian pada hari pemakaman tersebut. Itu adalah pulau yang ribuan mil, hampir seribu kaki di atas laut. Pulau ini dikelilingi oleh terumbu karang yang bergerigi, dan di tengah pulau terdapat hutan perawan yang rimbun, serta pegunungan dan lembah yang bergelombang. Dari langit yang menghadap ke pulau, kita dapat melihat bahwa ini adalah pulau yang sepi. Pada saat yang sama, ini juga merupakan satu-satunya pulau terpencil di wilayah laut seluas 200 ribu mil. Namun, terdapat burung dan hewan laut yang lebat di langit dan laut sekitar pulau, yang menghalangi pulau tersebut. Ratusan orang kuatras laut dengan bentuk aneh, mengendalikan jutaan hewan laut, mengepung orang-orang di pulau itu. Ada tiga kapal perang yang berlabuh di pulau itu, dan terdapat bekas penggalian dan pembukaan di pegunungan dan hutan. Lebih dari 200 protos di kapal perang semuanya mengenakan baju besi dan jubah yang serupa, jelas milik vaksi tertentu. 3.524. Tidak hanya pakaian lebih dari 200 protos yang disatukan. Bendera ketiga kapal perang tersebut sama dengan bendera kapalnya. Setelah mengamati hari penguburan beberapa saat, kami dapat melihat bahwa itu adalah anggota suatu marga. Berdasarkan teks kapalnya, kita dapat menilai bahwa marga ini disebut marga Chowhai. Chowhai Song, nama yang aneh, ini bukan pintu yang besar. memikirkan tentang pemakaman dan mengamati situasi dalam diam. Saya melihat ratusan manusia laut yang kuat, kebanyakan dari mereka adalah orang Spanyol, dan ada beberapa roh kepiting. Penampilan mereka setengah seperti manusia, setengah seperti ikan dan kepiting, penuh medan kekuatan khusus. Mereka bangga berdiri di langit, atau menginjak laut, melambaikan tongkat kerajaan di tangan mereka, dan mengerahkan segala macam seni rahasia manusia laut. Di bawah kendali mereka, jutaan hewan laut di langit dan laut bergegas ke pulau itu dan menyerang orang-orang Chowhai Song. Hewan laut yang padat, terisi ribuan mil, membuat pulau berguncang, laut di sekitarnya pun menimbulkan ombak. Hewan lautnya banyak macamnya, seperti elang laut, elang emas, camar darah sebesar rumah, ikan kelelawar, gurita merah, paus penelan laut, dan lain sebagainya. Meskipun kecerdasan hewan laut tidak tinggi dan kekuatannya tidak kuat, kebanyakan dari mereka berada di alam dewa dan dewa. Hanya sejumlah kecil pemimpin hewan laut yang dapat mencapai kerajaan Tuhan. Namun jumlah mereka lebih unggul. Mereka bergegas ke pulau itu seperti air pasang dan menenggelamkan seluruh pulau. Cahaya ajaib, panah air berwarna-warni, sepatu seluncur es, dan senjata darah, turun seperti hujan lebat dan tidak pernah berhenti. Lebih dari 200 protos Chowhai Song, mengandalkan tiga kapal perang dewa, bekerja sama untuk melawan pasukan binatang laut. Tapi sayang sekali barisan pertahanan besar yang baru saja mereka gunakan tidak bisa menahan beberapa nafas, jadi hancur. Setiap saat, ada banyak murid alam dewa surga yang terbunuh dan hancur berkeping-keping. Bahkan para murid elit dan diaken di kerajaan Tuhan dan raja terluka parah, dan orang-orang terus-menerus sekarat. Orang yang memimpin formasi pertahanan dan mengendalikan tiga kapal Senzu adalah orang kuat dari tiga negara bagian Senwang. Mereka semua adalah raja Tuhan berikutnya, dua raja dari negara bagian yang berat, satu raja dari tiga. Ini adalah Chowhai Song yang terkuat. Manusia lapis baja tiga emas dari raja Tuhan adalah penguasa Chowhai. Dua raja lainnya yang mengenakan baju besi biru dan jubah merah tua adalah pelindung Dharma dan tetua sekte Chowhai. Meski perang berlangsung selama satu jam, mereka sudah kelelahan. Namun mereka tidak berani bersantai sedikitpun. Mereka telah melakukan pertahanan habis-habisan dan memanipulasi Senzu untuk melakukan serangan balik terhadap hewan-hewan laut tersebut. Boom! Membombardir Murbei. Tiga kapal perang meledakan ratusan kolom cahaya ilahi, menghancurkan langit kemuliaan sihir, dan menghantam hewan laut di sekitar pulau. Tiba-tiba, ratusan burung di langit terbunuh dan jatuh ke laut seperti siomai. Segala jenis hewan laut yang ada di laut pun ikut terhempas dan terciprat gelombang darah. Suara memekakan telinga sudah lama bergema di seluruh pulau. Seiring berjalannya waktu, pulau itu dibom hingga berkeping-keping dan perlahan-lahan runtuh. Sebagian besar korban masyarakat Chowhai Zong juga tewas. Mayat ada di mana-mana di kapal perang Senzu, dan hanya lebih dari lima puluh orang yang masih bertempur. Semangat masyarakat rendah, dan wajah mereka penuh keputus asaan. Meskipun tiga kapal perang dan tiga raja yang berkuasa juga membantai lebih dari 200 ribu hewan laut. Mayat hewan laut yang tak ada habisnya menumpuk di laut. Puluhan ribu mil air laut di sekitar pulau itu diwarnai merah darah. Namun korban jiwa tidak berarti apa-apa dibandingkan jutaan hewan laut. Lebih dari 700 ribu hewan laut yang masih hidup, tidak hanya tidak merasa takut, tetapi juga menyerang dengan ganas. Kita bisa melihat puluhan orang di pulau-pulau dan Cao Haizong akan segera dibunuh oleh hewan laut. Pada akhirnya, hanya tiga dewa yang memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Tentu saja ini hanya peluang, belum cukup jaminan. Bagaimanapun, sebagian besar dari ratusan manusia laut yang mengendalikan pasukan hewan laut adalah dewa dan raja, dan ada empat dewa yang kuat. Pertempuran terus berlanjut. Setelah meramalkan akhir dari pemakaman, dia fokus pada pulau itu. Meski saat ini pulau tersebut terfragmentasi seperti reruntuhan. Namun ia mengingat dengan jelas bahwa dahulu ada bekas penggalian dan penambangan di pulau itu. Dapat disimpulkan bahwa masyarakat Cao Haizong menduduki pulau tersebut dan sedang menggali sesuatu. Ini mungkin sumber daya budidaya, atau mungkin semacam harta karun langka. Orang-orang kuat dari klan laut juga mendapat kabar tersebut, jadi mereka datang untuk mengepung Cao Haizong dan ingin merampok harta karun di pulau itu. Hal semacam ini sangat umum di dunia ketuhanan. Para dewa dan kerajaan dari berbagai bangsa di beberapa benua akan berjuang demi budidaya sumber daya dan harta karun. Belum lagi lautan kekacauan yang tak ada habisnya, hal seperti itu sudah lumrah terjadi setiap hari. Terkubur di langit secara diam-diam melepaskan kekuatan ilahi, menjelajahi reruntuhan pulau. Segera, ia merasakan pulau di bawah tanah, berisi kekuatan yang melonjak. Secara tidak jelas dieksplorasi bahwa tampaknya ada urat biji langka yang tersembunyi di bawah tanah. Penemuan ini membuat hari pemakaman terasa sedikit heboh. Telah diketahui bahwa Jitian Singh sangat tertarik untuk mencari sumber daya dan harta budidaya, sehingga dapat dengan cepat meningkatkan kekuatannya. Bahkan jika dia memiliki ratusan miliar sumber daya batu dewa di tangannya, itu masih belum cukup baginya. Dia tidak hanya harus mengkonsumsi sumber daya budidaya, tetapi dunia lima elemen juga merupakan jurang maut yang membutuhkan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya untuk mengolahnya. Selain itu, Yu Nyao, Ji Ke, Yang Ke, Cheo Xing Yu, dan Ling Sui yang mengikuti Jitian Singh juga membutuhkan banyak sumber daya. Jadi, setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk membangunkan Jitian Singh yang sedang berlatih. Tian Singh, saya menemukan sebuah pulau dengan urat mineral berharga. Terkubur di dalamnya, yang bermutu tinggi. Sebuah sekolah kecil bernama Cao Haizong menduduki pulau itu, tetapi dikepung oleh hewan laut. Apakah Anda tertarik untuk masuk? Jitian Singh sedang berlatih di pintu tertutup dalam ruang waktu yang terdistorsi. Butuh 36 hari untuk mengubur surga, dan 1800 hari berlalu dalam ruang waktu yang terdistorsi, hampir 5 tahun. Setahun yang lalu, Jitian Singh sibuk menyembuhkan dan menyempurnakan tombak Tian Feng untuk Jike. Selama 4 tahun berikutnya, dia telah berlatih Zutian Jue, berusaha meningkatkan kekuatannya. Dengan bantuan sumber daya budidaya yang kaya, kekuatannya telah meningkat dengan cepat dan telah mencapai tahap akhir dari 4 tingkat negara bagian Shen Wang. Dibandingkan dengan sebelumnya, kekuatannya menjadi dua kali lipat. Mendengar suara mengubur langit, Jitian Singh memikirkannya sejenak, lalu mengakhiri latihannya dan meninggalkan ruang waktu yang terdistorsi. Dia melepaskan diri dari dunia pedang, muncul di atas pulau dan tetap tidak terlihat. Sambil memegang pedang penguburan di tangannya, dia melihat ke bawah ke laut di bawah, mengamati pasukan hewan laut dan situasi di pulau itu. Hanya beberapa tarikan napas, Jitian Singh melihat dengan jelas situasi di lapangan. Sudah berapa lama mereka bertengkar. Dia bertanya tentang surga pemakaman dengan dewa. Seharusnya dua atau tiga jam. Jitian Singh menganggupkan kepalanya sedikit dan berkata dengan tenang, tunggu sebentar, ini bukan waktunya untuk bergerak sekarang. 3.525. Lebih dari 200 orang Cao Haizong telah terbunuh. Di antara ratusan orang yang masih hidup, lebih dari 70 orang mengalami luka berat, sehingga mereka hanya bisa bersembunyi di kapal perang yang rusak tersebut. Hanya tersisa 20 orang yang masih berjuang menahan serangan hewan laut tersebut. Namun, lebih dari 600 ribu hewan laut menaiki pulau Shanghai dari segala arah, seperti gelombang gelap, dan mereka akan segera menenggelamkan tiga kapal perang dewa. Cutian awalnya mengira Jitian Singh akan dengan tegas menyelamatkan orang-orang yang selamat dari Cao Haizong. Mendengar jawaban Jitian Singh, sungguh tidak terduga. Tapi ketika dia memikirkannya dengan hati-hati, dia merasa lega. Urat mineral langka di pulau itu pertama kali ditemukan dan digali oleh Cao Haizong. Jika Jitian Singh sekarang bergerak, dia telah mengalahkan orang-orang kuat dari klan laut dan pasukan binatang laut dan menyelamatkan orang-orang Cao Haizong. Lalu, bagaimana cara mendistribusikan urat mineral di pulau itu menjadi pusing? Jika Cao Haizong cukup murah hati dan pintar, dia mungkin akan mengambil setengah dari urat bijihnya dan memberikannya kepada Jitian Singh sebagai hadiah. Jika Cao Haizong lebih pelit dan tidak masuk akal, dia mungkin hanya mengucapkan kasih secara lisan dan mengirimkan paling banyak hadiah kecil. Di penghujung hari, Jitian Singh hanya mengucapkan terima kasih. Dia tidak dapat menemukan apapun. Dia sibuk dengan sia-sia. Oleh karena itu, ada baiknya juga menunggu hingga waktu yang tepat untuk melakukannya. Pemakaman tidak menganggap itu salah. Yang patut disalahkan, kita hanya bisa menyalahkan klan laut karena terlalu kejam dan Cao Haizong terlalu lemah, tetapi ingin menelan urat mineral langka. Waktu berlalu. Segera, seperempat jam berlalu. Pertempuran di pulau itu akan segera berakhir. Dua dari tiga kapal perang Cao Haizong dihancurkan, dan semuanya diledakkan menjadi besi tua oleh hewan laut. Hanya ada satu kapal dewa yang tersisa. Itu juga penuh lubang, pecah seperti saringan. Lebih dari 60 orang yang selamat semuanya bersembunyi di fregat, bernapas dengan berat dan lemah. Yang masih bisa berdiri hanyalah tiga dewa yang kuat. Namun mereka juga penuh darah, lemah, dan tidak berkelanjutan. Ada suasana kesedihan dan keputusasaan di dalam kapal, dan semuanya memiliki firasat akan kematian. Ketiga raja itu berdiri di atas kapal perang, berdiri tegak, dengan gagah berani menghadapi kematian. Orang-orang kuat dari klan laut mengeluarkan sihir untuk mengendalikan pasukan hewan laut, dan semuanya kembali ke laut. 600 ribu hewan laut segera tenang dan mengepung pulau itu. Sua-sua. Sampai saat itu, ratusan orang kuat berkebangsaan laut dengan pakaian aneh terbang di atas pulau itu. Empat raja dewa laut terkemuka memandang rendah tiga raja dewa Cao Haizong dan mulai membujuk mereka untuk menyerah. Su Cao Hai, kamu Cao Haizong telah melewati batas. Urat mineral di pulau ini tidak boleh kamu sentuh. Di sebelah tenggara wilayah laut Xiaolong, hampir 100 juta mil, adalah wilayah kerajaan batu laut kami. Pulau ini, dan segala sesuatu yang terkubur di bawah tanah, milik kerajaan batu laut. Su Cao Hai, kami telah memperingatkan Anda sejak lama bahwa jika Anda tinggal di pulau Cao Zu, kekaisaran masih dapat menampung Anda. Namun jika Anda ingin bunuh diri, jangan salahkan kami karena kejam. Kali ini, elit Cao Haizong telah keluar dan semuanya telah dikuburkan di sini. Cao Haizong juga sudah mati namanya. Jangan berdiri dan menyerah. Keempat raja dewa laut itu sombong dan sombong. Kepala keluarga Cao Hai, pelindung Dharma, dan sesepuh semuanya mengepalkan tangan mereka karena marah, tetapi mereka hanya bisa menahan amarah mereka dan tetap diam. Yang pasti, Cao Haizong dicurahkan, tapi semuanya terkubur di sini, yang sama saja dengan kepunahan. Hanya ada dua jalan di depan mereka. Menyerah atau mati. Menyerah tentu saja bisa menyelamatkan nyawa mereka, namun mereka dan puluhan murid yang masih hidup akan menjadi budak manusia laut. Saat itu, mereka hanya bisa tinggal di dasar laut yang gelap dan dingin, menggali urat biji selama bertahun-tahun, dan melakukan pekerjaan berat paling rendah. Lebih baik mati daripada hidup dalam kegelapan seperti itu. Melihat Su Cao Hai, pelindung Dharma dan sesepu agung tidak mengungkapkan pendapat mereka, Raja Dewa Laut terkemuka mencibir, Su Cao Hai, Anda tahu aturan kerajaan hayan kami. Selama Anda menyerah, semua orang tidak akan mati. Tapi kalian semua akan menjadi budak umatku, bekerja keras di dasar laut sampai kalian mati. Namun, kursi ini bisa terbuka untuk kalian. Selama kalian menyerah, kalian bertiga akan menyerah kepada keluarga kami, dan kalian akan bebas dari pekerjaan. Saya akan memberi Anda tiga pekerjaan lain yang harus dilakukan tanpa menggali seperti budak yang rendah hati. Saat suaranya turun, Raja Dewa Laut lainnya dengan cepat berkata, Su Cao Hai, Jenderal Selatan, ini pengecualian bagi Anda, jangan kamu ingin mengucapkan terima kasih secepatnya. Su Cao Hai penuh keraguan, dan hatinya penuh dengan lima rasa dan bercampur dengan emosi. Haha, sukses atau gagal, naik turunnya kehormatan dan aib hanyalah sebuah pemikiran. Jika tidak ditemukan oleh manusia laut, urat meteorit di pulau ini akan cukup untuk membuat sekte kita bangkit. Tapi sekarang, semuanya sudah berakhir. Su Cao Hai awalnya adalah seorang pria parubaya yang besar dan bermartabat, tetapi saat ini, dia tampak seperti sudah tua. Pelindung Dharma dan sesepuh memandangnya dan berbisik, Tuhan, lebih baik hidup jika kamu ingin mati. Selama kamu hidup, kamu akan memiliki kesempatan untuk kembali. Patriark, kita pasti bisa meledakan diri dan mati bersama orang Hai. Tapi di belakang kita, ada puluhan murid yang terluka dan ribuan anggota keluarga di keluarga kita. Jelas, baik pelindung Dharma maupun sesepuh ingin membujuk Su Cao Hai untuk menyerah. Su Cao Hai berpikir berulang kali, penuh ambisi, dan akhirnya tidak menghasilkan apa-apa, jadi dia harus sujud dan mengaku kalah. Jenderal Nan, harap ingat apa yang Anda katakan tadi, kami. Ketika Su Cao Hai angkat bicara dan ingin menyatakan penyerahannya. Di langit di atas pulau, cahaya bintang suci tiba-tiba menyala dan hujan pedang turun ke seluruh langit. Selain itu, ada suara lelaki yang nyaring dan agum di langit. Hewan-hewan manusia laut kembali menderita bencana. Mereka harus dibunuh. Di mata semua orang yang terkejut dan takjub, seorang naga muda berkebangsaan jubah putih, tingginya lebih dari sepuluh kaki, muncul di tempat kejadian. Laki-laki ini bertubuh besar, sekuat menara besi, bersisik naga emas, dan bertanduk naga di keningnya. Wajahnya tampan dan tegas, dikelilingi oleh nafas naga emas, yang membuatnya sangat sakral dan bermartabat. Tangan kiri tertinggal, dan tangan kanan memegang pedang hitam, menunjuk ke bumi secara miring. Keseluruhan orang itu sangat misterius. Yang mulia Su Cao Haidun mengerutkan kening, dan secerca harapan muncul di matanya yang putus asa. Kenapa kamu bajingan, berani mengurus-urusan keluarga ku. Jenderal Selatan berkebangsaan Hai sangat marah dan memelototi pemuda itu. Kebangsaan naga. Tetapi pemuda kebangsaan naga tidak berbicara, dan ada seringai menghina di sudut mulutnya. Saat berikutnya, hujan bintang dan pedang datang tiba-tiba. Wah, wah, wah. Sebanyak 30 ribu bintang dan pedang raksasa jatuh seperti hujan meteor, meliputi radius 30 ribu li. Sebelum pedang raksasa itu tiba, tekanan tak kasat mata yang menekan langit dan bumi ratusan ribu hewan laut panik, mengomputus asa, dan melarikan diri secara sembarangan. Ratusan master klan Hai juga terpesona oleh roh pedang yang ganas. Semuanya menunjukkan kepanikan dan keputus asaan. 3.526. Bang, boom. Tanpa menunggu tuan klan laut melarikan diri dari pulau, langit dan bumi bintang serta pedang raksasa dihancurkan. Pada saat ini, hanya ada cahaya pedang yang terang, menghancurkan semua roh pedang, dan suara keras yang memekakkan telinga. Itu 30 ribu li. Itu diblokir oleh pedang bintang. Keempat raja keluarga laut semuanya mencoba yang terbaik untuk membentuk susunan sihir untuk menahan pemboman pedang bintang. Ratusan master klan laut ketakutan hingga lepas kendali, sehingga mereka hanya bisa bertarung bersama. Dan ratusan ribu hewan laut itu ketakutan oleh pedang ketakutan, sehingga mereka hanya bisa melarikan diri. Setelah dibom dan dibunuh oleh pedang besar di seluruh langit, pasukan monster laut menderita korban paling besar. Setidaknya 400 ribu hewan laut diledakkan berkeping-keping oleh pedang bintang dan terciprat daging dan darah. Tiba-tiba, pulau itu berlumuran darah dan daging, dan wilayah laut sepanjang 30 ribu mil berubah menjadi merah tua. Lebih dari 100 ribu hewan laut yang masih hidup juga terkena dampak pedang ki, dan semuanya terluka ringan atau serius. Mereka sangat ketakutan, sangat ingin melarikan diri ke kejauhan. Namun, 20 ribu pedang bintang menghalangi dunia dan terkondensasi menjadi jaring pedang cahaya bintang yang terang. Dalam sekejap mata, susunan pedang sutian terbentuk. Hewan laut liar itu terhalang oleh dinding tipis susunan pedang, dan tidak ada cara untuk melarikan diri. Adapun ratusan master ras laut yang mengendalikan pasukan binatang laut, mereka terbunuh dan terluka oleh pedang besar itu. Lebih dari 50 orang tewas di tempat. Lebih dari 40 orang yang selamat juga kaget dan ngeri. Bahkan 4 raja dewa laut terkemuka terluka parah dan terlihat sangat malu. Hanya kapal perang Cao Hai Zong yang tidak terpengaruh oleh pedang tersebut. Semua orang di kapal masih utuh. Melihat ini, Su Cao Hai, pelindung Dharma dan sesepuh semuanya terkejut. Setelah kembali ke dewa, ketiga orang itu menunjukkan warna kejutan yang kuat dan bersorak gembira. Betapa buruknya, metode penatua ini luar biasa. Kita diselamatkan, terima kasih atas bantuan Anda. Hahaha surga memberkati kami Cao Hai Zong. Suasana hati keempat raja dewa laut benar-benar berlawanan dengan suasana hati Su Cao Hai dan yang lainnya. Mereka semua berlumuran darah, terengah-engah, marah menatap naga muda itu. Siapa yang mulia, ada semacam surat kabar yang berjudul. Kami adalah bangsawan kekaisaran Haiyan. Kami adalah tentara di bawah Mars Kal Zengnan. Pernahkah Anda mempertimbangkan konsekuensinya jika berani berurusan dengan kami? Bahkan jika kamu cukup kuat untuk memprovokasi kekaisaran batu laut, kamu tidak ingin meninggalkan Laut Siaolong hidup-hidup. Mereka memelototi pemuda berkebangsaan naga dan menggeram dan mengutuk. Dengan marah. Pemuda berkebangsaan naga adalah Ji Tian Xing. Dalam aktivitas wilayah Laut Siaolong, dia pasti tidak akan menggunakan wajah aslinya untuk menunjukkan kepada orang-orang untuk menghindari masalah yang tidak perlu. Merupakan pilihan yang bagus untuk menyamar sebagai klan naga dengan menggunakan keterampilan unik klan naga. Mendengarkan kutukan dari empat raja dewa laut, dia tidak marah sama sekali, dan berkata sambil mencibir, hanya kerajaan batu laut, apa yang kamu takutkan? Ada delapan juta hewan laut yang dibunuh oleh rajaku. Sungguh Sialmu bertemu raja ini. Empat raja dewa laut dan puluhan master klan laut sangat terhina, mengaum dan mengumpat dengan marah. Su Chow Hai dan yang lainnya sangat bersemangat dan bersemangat. Kata-kata Ji Tian Xing terlalu sombong, dan kata-katanya sangat percaya diri. Terlebih lagi, dia bisa membunuh begitu banyak hewan laut dan master marga laut sendirian melawan pasukan marga laut. Bisa dibayangkan betapa kuatnya kekuatannya. Penduduk Chow Hai Zong semuanya melihat harapan untuk bertahan hidup. Semua orang percaya bahwa dengan Ji Tian Xing, mereka tidak akan mati. Selanjutnya, Ji Tian Xing tidak lagi berbicara omong kosong dengan manusia laut dan membunuh Raja Empat Dewa Manusia Laut dengan pedangnya. Pada saat yang sama, susunan pedang Zutian juga sedang berjalan lancar, mulai membunuh master klan laut dan banyak hewan laut. Wah, wah, wah. 20 ribu pedang bintang membentuk susunan pedang, dan 10 ribu pedang membentuk badai, hujan pedang, pusaran air, dan serangan lainnya yang merajalela dalam susunan pedang. Bang, bang, bang. Bang, boom. Badai dan pusaran pedang yang menghancurkan bumi dan langit menyapu wilayah laut di sekitar pulau dan menelan hewan laut yang tak terhitung jumlahnya. Hewan-hewan laut itu tidak memiliki perlawanan, dan digantung berkeping-keping dalam sekejap, dan darah berceceran di langit. Bahkan para penguasa ras laut di Kerajaan Tuhan akan hancur berkeping-keping begitu mereka tersapu oleh badai pedang. Hanya ada empat Raja Dewa Laut yang hampir tidak mampu menahan badai pedang dan pusaran pencekikan. Namun, mereka diseret oleh Ji Tian Xing, tidak mampu melindungi manusia laut lainnya. Tangan kiri Ji Tian Xing penuh dengan bayangan dan kepalan tangan, dan tangan kanannya mengayunkan pedang pemakaman. Dia menggunakan semua jenis keterampilan ilmu pedang yang unik. Dia dikalahkan oleh Raja Sendirian, tetapi dia tidak ingin melihatnya. Melihat ini, Su Cao Hai, pelindung Dharma dan sesepuh terkejut dan terpesona oleh Ji Tian Xing. Melihat Ji Tian Xing membunuh segala penjuru dan mengejar empat Dewa Laut, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Tuhan, maukah kami membantu yang lebih tua? Iya, Patriark, tidak pantas bagi kita untuk menonton perang sementara yang lebih tua membantu kita menyelamatkan kita. Jika kita tidak membantu, itu akan sangat tidak bijaksana. Petik 2 Setelah berdiskusi, mereka memutuskan untuk membantu Ji Tian Xing menyerang empat Raja Dewa Laut. Pedang hidup gelombang laut darah. Guntur tangan Tuhan. Feng Wang Sen Kuan. Su Cao Hai, pelindung Dharma dan sesepuh semuanya mencoba yang terbaik untuk membunuh beberapa Raja Dewa Laut. Tanpa diduga, Raja Dewa Laut menunjukkan kemampuan sihirnya dan dengan mudah memblokir serangan mereka. Bahkan, Jenderal Selatan mengambil kesempatan untuk melakukan serangan balik dan menikam pelindung Dharma dan sesepuh dengan marah. Jika pelindung Dharma dan sesepuh tidak punya waktu untuk menghindar, mereka akan terkena bayangan senjata di seluruh langit. Pada saat kritis, Ji Tian Xing mengayunkan pedangnya dan memotongnya untuk mengalahkan bayangan senjata di seluruh langit. Bang, bang, bang. Ratusan bayangan senjata yang ganas meledak di depan kedua orang itu memercikkan miliaran keping cahaya ilahi. Pelindung Dharma dan sesepuh merasa lega, menunjukkan kebahagiaan para penyintas. Pada saat ini, minuman dingin Ji Tian Xing yang tanpa ekspresi berkata, semua kembali, jangan menambah kekacauan. Su Cao Hai, pelindung dan tetua semuanya berwajah tua dan kembali ke kapal dengan rasa malu. Yang pasti, dengan kekuatan dan kemampuan mereka, mereka tidak bisa membantu banyak. Sebaliknya, mereka malah membuat onar. Namun, sebagai raja para dewa yang kuat, mereka sangat dibenci sehingga mereka sedikit dipermalukan. Tetapi, sisi lain adalah ras naga kuat yang lebih unggul dari yang lain. Meski malu, mereka tidak marah. Sebaliknya, mereka merasa terlalu terburu-buru dan gegabuh. Pertarungan di lapangan tidak berlangsung lama. Setelah beberapa saat, semuanya berakhir. keempat raja dewa laut dibunuh satu persatu oleh Jitiansing. Semuanya hancur berkeping-keping dan dewa-dewa mereka runtuh. Ada pun pasukan binatang laut di segala penjuru, ada puluhan ahli klan laut, yang telah dicekik oleh susunan pedang dan berubah menjadi daging dan darah. 3.527 Perang sudah berakhir. Puluhan ribu mil di sekitar pulau, ketenangan berangsur-angsur pulih. Jitiansing mengibaskan susunan pedang sutian. Setinggi seribu kaki, gelombang yang begelombang perlahan berhenti. Di seluruh langit, pecahan cahaya ilahi dan hujan darah, berangsur-angsur menghilang. Sua. Jitiansing mengumpulkan pecahan empat raja dewa laut, serta artefak tingkat raja dan cincin luar angkasa yang tersebar di reruntuhan. Kemudian dia mendarat di fregat Cao Haizong. Su Cao Hai, pelindung Dharma dan sesepuh telah membawa lebih dari 20 orang yang selamat dalam barisan yang rapi untuk tunduk pada Jitiansing. Terima kasih telah menyelamatkan hidupmu. Cao Haizong tidak akan pernah melupakannya. Di bawah kepemimpinan Su Cao Hai, orang-orang saling memberi hormat dan berterima kasih secara seragam, dengan nada dan sikap yang tulus. Meski begitu, mereka semua terluka parah, berlumuran darah dan terlihat agak malu. Namun mereka semua menanggung rasa sakit dan mendukung lukanya, dan pertama-tama mereka harus berterima kasih kepada Jitiansing. Jitiansing menganggupkan kepalanya dengan ekspresi acuh-ta'acuh, mengangkat tangannya dan berkata, semuanya, silakan bangkit. Su Cao Hai dan yang lainnya bangkit. Su Cao Hai memberi isyarat kepada lebih dari 20 murid dan diakin untuk kembali ke kapal Senzu untuk perawatan. Dia, pelindung Dharma, dan sesepuh ditinggalkan di sana, memandang Jitiansing dengan penuh rasa terima kasih. Cao Haizong tidak memiliki imbalan apapun atas kebaikan Anda yang besar. Kami hanya meminta Anda memberi tahu kami nama Anda. Di masa depan, kami akan membacakan kitab suci dan berdoa untuk orang yang lebih tua kami siang dan malam. Orang-orang laut selalu ganas dan mendominasi, dan kami hampir tidak punya tempat tinggal di wilayah laut Xiaolong. Jika kami tidak cukup beruntung bertemu dengan pendahulu kami kali ini, seluruh Cao Haizong akan hancur. Tiga orang di sekitar Jitiansing tidak bisa menghindari rasa terima kasih dan mendesah. Jitiansing masih terlihat acuh-ta'acuh, tetapi melihat sekeliling pulau, tidak berbicara. Su Cao Hai dan ketiganya menyelesaikan rutinitas tamu mereka, dan ketika mereka melihat Jitiansing tidak menjawab, mereka merasa sedikit malu. Jadi, Su Cao Hai mencoba bertanya pada Jitiansing, Guru, Anda menyebutnya apa? Raja Naga, Jitiansing menjawab dengan santai. Su Cao Hai dengan cepat mengepalkan tinjunya dan memberi hormat dengan hormat, ternyata itu adalah Dewa Naga. Saya sangat sopan. Saya tidak tahu di mana orang tua saya berlatih. Dia ingin berteman dengan Jitiansing. Tanpa diduga, Jitiansing tidak tertarik dan bertanya langsung, ada pembuluh darah di bawah pulau, jenis pembuluh darah apa? Ah, Su Cao Hai tertegun sejenak, dan tiba-tiba ada orang yang menggaruk kepalanya karena malu. Saat ini, dia tiba-tiba mengerti banyak hal. Ternyata sesepuh Tianlong ini tidak mengetahui dan tidak peduli dengan kelangsungan hidup Cao Hai Song. Sebaliknya, dia lebih tertarik pada urat mineral di bawah pulau. Su Cao Hai menoleh untuk memikirkannya. Ini adalah sifat manusia dan alami. Lagi pula, Cao Hai Song sama sekali tidak mengenal Raja Dewa Naga, apalagi memiliki persahabatan. Mengapa orang harus menyelamatkan Cao Hai Song tanpa alasan? Setelah mengetahui semua ini, Su Cao Hai dengan cepat menjawab, yang lebih tua benar-benar brilian dan mengagumkan. Anda benar, memang ada urat di bawah pulau ini. Dan itu adalah urat meteorit yang sangat berharga dan sangat langka. Petik dua tanda tanya Petik dua. Jitian Sing mengangkat alisnya sambil tersenyum penuh minat. Jika Cao Hai Song bisa memakan barang-barang berkualitas tinggi seperti ini, itu akan sangat makmur. Tidak heran jika kerajaan batu laut akan mengirimkan ahli klan laut dan hewan laut untuk membunuhmu. Momomomong, apakah ada inti kristal di urat meteorit? Su Cao Hai ragu-ragu sejenak dan melambai kepada pelindung Dharma dan sesepuh untuk mundur dan meminta mereka memimpin murid-murid mereka untuk membersihkan medan perang. Kemudian, dia menyambut Jitian Sing ke dalam kapal Senzu dan pergi ke ruang rahasia untuk berbicara secara detail. Tuan Tianlong, izinkan saya memperkenalkan ceritanya kepada Anda. Su Cao Hai merendahkan postur tubuhnya, tetapi dia tidak terburu-buru menjawab pertanyaan Jitian Sing. Jitian Sing menebak bahwa sebagian besar pikirannya tertuju pada betapa sulitnya Cao Hai Song dan betapa dia membutuhkan pembuluh darah ini. Namun, dia tidak menolak, mengangguk, oke, bicarakan saja. Su Cao Hai jelas merasa lega dan berkata dengan cepat, setengah bulan yang lalu, dua tetua sekte kami lewat di sini dan menemukan pulau yang telah ditinggalkan selama ribuan tahun ini. Ada pembuluh darah yang tersembunyi di bawah tanah, yang sangat kuat. Seharusnya itu adalah urat biji bermutu tinggi. Salah satu tetua tinggal di sini, dan yang lainnya kembali ke sekte untuk melaporkan situasinya. Selama ribuan tahun, Cao Hai Song, generasi muda, harus tinggal di sudut dan berjuang untuk bertahan hidup. Munculnya urat biji ini membuat generasi muda bersemangat. Kita harus tetap mendapatkannya. Oleh karena itu, generasi muda mengerahkan semua elit Cao Hai Song dan hampir tumpah ruah. Kami menduduki pulau itu dan memasang barisan segel. Generasi muda, Dharma pelindung dan tetua pergi ke bawah tanah untuk mempelajarinya dengan cermat dan menemukan bahwa itu adalah urat meteorit. Menurut kesimpulan generasi muda, pasti ada inti bintang di dalam urat itu. Terlebih lagi, itu bukan inti planet biasa, mungkin inti bintang. Mendengar ini, Ji Tianxing tidak bisa menahan diri untuk mengangguk dan tersenyum. Itu cukup untuk membuat inti seorang raja. Jika itu adalah inti kristal tingkat di Sa dan Tiangang, itu dapat menyempurnakan artefak tingkat raja dan kelas atas. Ditambah dengan seluruh urat biji, sumber daya yang kaya tersebut cukup untuk membuat Cao Hai Song berkembang pesat. Sambil tersenyum pahit, Su Cao Hai dengan lembut menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan Tianlong tidak tahu bahwa inti bintang itu langka, tetapi Cao Hai Song tidak berhak menikmatinya. Selama kita bisa mendapatkan nada itu, saya akan puas. Ji. Tianxing mengerutkan kening dan bertanya, inti bintang, apakah Anda ingin memberi penghormatan kepada kerajaan batu laut? Tentu saja tidak. Su Cao Hai dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata dengan marah, manusia laut itu kejam dan kejam. Generasi muda sangat membenci mereka. Dunia bawah. Hanya dengan cara ini Cao Hai Song dapat bertukar beberapa tempat untuk memasuki istana alam dewa dan meningkatkan hubungan dengan pulau samsara. Jika ada pulau reinkarnasi sebagai pendukung, orang-orang laut pasti tidak berani menggertak kita. Penghormatan kepada Kaisar Dewa Yu Ming sebagai imbalan atas tempat untuk memasuki istana dewa. Ji Tianxing mengerutkan kening, menunjukkan warna keraguan. Melihat reaksinya, Su Cao Hai tertegun sejenak dan bertanya, Tuan Tianlong, apakah Anda bukan dari pulau samsara? Dengan baik, Ji Tianxing menjawab dan bertanya, apakah ada liku-liku dalam hal ini? Su Cao Hai tiba-tiba menyadari dan berkata, Tidak heran kamu tidak mengetahuinya. Ini adalah legenda tentang generasi akhir. Dikatakan bahwa seribu tahun yang lalu, ketika Kaisar Dewa Yu Ming mencapai kesuksesan besar dalam menyatukan pulau reinkarnasi, dia secara tidak sengaja menemukan manik dewa tertinggi di area terlarang pulau samsara. Manik tersebut tidak hanya dapat membangkitkan kebijaksanaan tumbuhan, tumbuhan, dan hewan, tetapi juga meningkatkan bakat para dewa. Namun, dewa dunia bawah telah melampaui alam Raja Ilahi dan tidak dapat menggunakan mutiara. Oleh karena itu, dia membangun istana dewa dan menaruh manik-manik di dalamnya untuk para jenderal dan bakatnya guna meningkatkan kekuatan mereka. 3528. Ketika Su Cao Hai membicarakan hal ini, matanya berbinar dengan cahaya murni, menampakkan warna kerinduan yang kental. Jelas sekali, dia memiliki keinginan yang kuat terhadap istana dewa legendaris dan mutiara tertinggi. Hati Jitian Singh tergerak, dan ada kilatan cahaya di benaknya. Su Cao Hai, teruslah bicara, dia mengangguk. Melihat bahwa dia tertarik, Su Cao Hai melanjutkan dengan berkata, setiap makhluk yang memasuki istana alam dewa, tidak peduli apa rasnya, bahkan bunga, tumbuhan, pohon, burung dan hewan, dapat meningkatkan kecerdasan dan bakatnya setelah dibaptis oleh cahaya Tuhan alam. Dalam 200 tahun pertama, para elit dan talenta di bawah komando dewa neter sering memasuki istana dewa untuk dibaptis. Namun seringkali, tidak ada efeknya. Belakangan, Kaisar Dewa Yu Ming mengubah peraturan dan membuka istana dewa setiap 100 tahun. Tidak peduli para jenderal dan talenta di bawah komandonya, atau kekuatan dari semua kelompok etnis yang bersedia mengabdipadanya, mereka bisa mendapatkan tempat untuk memasuki kuil selama mereka membayar harga yang sesuai. Dengan cara ini, Kaisar Dewa Hantu juga memenangkan hati rakyat, memenangkan reputasi dan pujian. Selama beberapa ratus tahun terakhir, dia telah menaklukkan banyak kekuatan dan orang-orang berkuasa dari semua kelompok etnis. Setelah mendengarkan cerita Su Chauhai, Jitian Singh memiliki pemahaman tentang Istana Alam Dewa. Dia mengangguk sedikit dan bertanya, Su Chauhai, apakah kamu pernah melihat Kaisar Dewa Yu Ming? Apakah dia di samsara sekarang? Su Chauhai menertawakan dirinya sendiri dan menggelengkan kepalanya, Tuan, saya seperti udang kecil. Bagaimana saya bisa memenuhi syarat untuk melihat wajah asli di bawah mahkota Kaisar Ilahi? Jangan bilang ini aku, bahkan banyak master domain di Pulau Samsara belum pernah bertemu dengan Kaisar Dewa Hantu. Bagaimanapun, Kaisar Dewa Neter menduduki Pulau Samsara dan menenangkan situasi, dia tidak muncul. Menurut selentingan, tampaknya Kaisar Ilahi tidak berada di Pulau Samsara di bawah mahkota Kaisar Ilahi. Dia mungkin bisa memahami seni dewa di luar langit. Pada hari kerja, kekuatan besar Pulau Samsara dikendalikan oleh Komandan Sungai Styx dan Marsikal Penjara Darah. Mereka adalah tangan kanan Kaisar Dunia Bawah, dan mereka juga Raja Dewa yang mulia dan superior. Orang biasa tidak bisa bertemu satu sama lain. Mengetahui bahwa Kaisar Dewa Yu Ming tidak muncul selama ratusan tahun, dia mungkin tidak berada di Pulau Samsara, jadi pikiran Jitiansing tiba-tiba menjadi hidup. Khususnya, apa yang dilakukan Su Chauhai berkata tentang Istana Alam Dewa dan Mutiara Dewa Tertinggi membuatnya semakin bersemangat. Kemudian, dia menanyakan beberapa informasi kepada Su Chauhai tentang Pulau Reinkarnasi. Su Chauhai mengetahui segalanya dan mengatakan segalanya. Setengah jam kemudian, komunikasi berakhir. Selanjutnya, itu saatnya memulai bisnis. Jitiansing memandang Su Chauhai, menunjuk ke pulau di bawah kakinya, dan berkata, Vena dan inti kristal meteorit itu, yang diinginkan Raja ini, ada masalah. R. Su Chauhai tertegun sejenak, wajahnya sedikit jelek, dan dia jelas sangat kesakitan. Meski begitu, dia sudah bersiap untuk ini. Namun ketika Jitiansing mengajukan permintaan ini, dia masih patah hati dan tidak bisa bernapas. Setelah ragu-ragu sejenak, dia menarik nafas dalam-dalam dan mengambil keputusan. Tidak masalah. Jika bukan karena bantuan para pendahulu kita, Chauhai Zong akan hancur dan kita akan menjadi budak manusia laut. Kita beruntung bisa mempertahankan hidup kita. Sedangkan untuk urat dan inti kristal, itu seharusnya milik Tianlong yang lebih tua. Meskipun demikian, Chauhai Zong tidak ada hubungannya dengan itu. Tapi dia dan lebih dari 20 muridnya bisa bertahan, sudah membuka mata Tuhan, berani bertanya apa. Jika Anda benar-benar ingin mempertahankan urat biji, Anda akan menjadi sangat bodoh dan menyinggung, Raja Naga. Jitiansing memandang Su Chauhai sambil tersenyum dan bertanya, apakah kamu yakin baik-baik saja? Apakah kamu tulus? Karena kamu telah membuat keputusan, kamu tidak dapat menyesalinya. Berpikir demikian dalam hati, Su Chauhai menganggup dengan cepat dan berkata dengan tegas, tentu saja itu benar. Jitiansing tersenyum. Oke, inti kristal meteorit itu milik Raja. Raja menginginkan separuh urat biji dan separuh lainnya untuk Chauhai Zong. Kamu cukup sengsara. Jika kamu memiliki sumber daya dari separuh urat biji itu, kamu seharusnya punya kesempatan untuk pulih. Tiba-tiba mendengar dua kata ini, Su Chauhai tertegun saat itu. Dia tidak bisa mempercayai telinganya. Matanya melebar dan wajahnya penuh ekspresi luar biasa. Saya tidak percaya dia begitu murah hati. Itu adalah urat biji besar dengan panjang 800 li. Sekalipun itu adalah setengah dari urat biji, batu dewa bintang yang terkandung di dalamnya juga merupakan sumber daya senilai 400 sampai 500 miliar. Kejutan itu diikuti oleh keterkejutan dan ekstasi. Su Chauhai segera membungkuk kepada Jitiansing dan berkata dengan penuh semangat, terima kasih atas hadiah Tianlong. Saya atas nama semua murid Chauhai. Terima kasih atas kebaikan Anda. Su Chauhai mengucapkan banyak terima kasih. Tentu saja mereka tulus dan tulus. Jitiansing tersenyum dan melambaikan tangannya dan berkata, oke, ini belum terlambat. Mari kita mulai menambang sekarang. Su Chauhai segera menerimanya dan berkata, mohon tunggu sebentar, generasi muda akan membiarkan mereka berkumpul. Jitiansing melambaikan tangannya lagi, orang-orang kalian semua beristirahat. Saya akan mengatur orang-orang untuk menambang pembuluh darahnya. Anda dapat mengikuti saya. Su Chauhai melihat sekeliling dan tidak melihat Jitiansing dan orang lain di sekitarnya. Namun, dia percaya bahwa orang kuat seperti Raja Naga pasti memiliki banyak cara misterius. Benar saja. Setelah seratus minat, Su Chauhai melihatnya. Kedalaman pulau. Urat perak sepanjang 800 li panjang dan lebar 10 li terletak dengan tenang di batu. Urat ini seperti naga perak, bertengger jauh di bawah tanah, tidur selama ribuan tahun. Hanya ada tiga orang pergi ke bawah tanah. Jitiansing, Su Chauhai, dan Yang Ke, tinggi 30 sang. Melihat batu raksasa Ke, Su Chauhai merasa pusing dan terkejut. Ya Tuhan, raksasa batu ini adalah raja di tengah. Raja para dewa di Aula harus menjadi pengawal Tuan Tianlong. Apakah Tuan Tianlong adalah dewa tertinggi? Itu pasti. Kalau tidak, bagaimana dia bisa membunuh semua manusia laut dan pasukan binatang laut sendirian? Setelah terkejut, Su Chauhai memiliki beberapa keraguan. Dia dan Jitiansing berdiri di atas vena, mengamati batu kesendirian yang masuk ke dalam lapisan batuan, ke dalam vena. Sebuah gagasan muncul di benaknya, apakah raksasa batu ini satu-satunya? Orang yang mengatakan bahwa orang yang menambang urat biji. Kapan dia akan menambang sendirian? Su Chauhai khawatir. Jika penundaannya terlalu lama dan kerajaan batu laut mengirimkan pasukan besar untuk membalas dendam, itu akan merepotkan. Namun, adegan selanjutnya, yang membuatnya terkejut, benar-benar memperluas pengetahuannya. Lihat saja, batu kemengebor urat meteorit, menampilkan keterampilan sihir yang diajarkan oleh Jitiansing, dan menggali biji dengan kecepatan luar biasa. Setiap kali dia membaca mantra, dia bisa menggali urat biji yang jaraknya puluhan mil. Cahaya kemasan misterius terus menyapu gunung biji. Hanya seperempat jam kemudian, biji puluhan mil di sekitar alun-alun telah berubah menjadi ratusan juta batu dewa bintang dengan ukuran yang sama dan setelah dimurnikan dan dipeleburkan. Ini seratus master, sepuluh hari kerja. Metode rock sungguh luar biasa. 3.529 Su Chauhai berpikir akan memakan waktu setidaknya satu bulan untuk menambang vena di bawah tanah. Lebih dari 200 orang Chauhai Zhong harus bekerja keras siang dan malam untuk menyelesaikan proyek tersebut. Tapi sekarang hanya butuh 8 jam bagi yang ke untuk menambang seluruh pembuluh darahnya. Terlebih lagi, dia tidak hanya menambang uratnya, tetapi juga memurnikan dan memurnikan bijinya. Setengah dari pembuluh darah yang diserahkan kepada Su Chauhai sebenarnya adalah 2 miliar keping batu dewa bintang dengan ukuran yang sama. Mengerikan, sungguh luar biasa. Sampai Su Chauhai menerima bintang dan batu dewa itu dan memasukkan semuanya ke dalam lingkaran luar angkasa, dia masih belum kembali kepada Tuhan. Jitian Sing memandangnya dengan tenang dan berkata, 2 miliar batu dewa bintang, senilai 200 miliar batu dewa biasa, sudah cukup bagi Chauhai Zong untuk memulihkan vitalitasnya. Tidak cocok untuk tinggal di sini dalam waktu lama. Orang-orang dari kerajaan batu laut mungkin berada di sini. Kamu harus pergi. Mendengar kata-kata Jitian Sing, Su Chauhai kembali sadar. Dia mengangguk setuju, tetapi dia tidak lupa membungkuk dan berterima kasih kepada Jitian Sing, Tuan Tianlong, Anda adalah penyelamat dan orang tua reinkarnasi Chauhai Zong. Meskipun kekuatan Chauhai Zong rendah, kami tidak akan pernah melupakan kebaikan Anda. Di masa depan, kapanpun kamu mendapat perintah, Chauhai Zong tidak akan ragu untuk naik gunung pedang atau turun ke lautan api. Su Chauhai mengucapkan kata-kata terima kasih, matanya sedikit merah, dan dadanya bertepuk tangan. Jitian Sing tidak menaruhnya di dalam hatinya, hanya mengangguk dan melambai padanya untuk pergi dulu. Setelah berterima kasih kepada Su Chauhai, dia kembali ke kapal perang yang rusak dan meninggalkan pulau tanpa nama dengan lebih dari 20 murid yang masih hidup dan sisa-sisa banyak murid. Ketika kapal perang itu terbang ke langit, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Rokke, dan menghela nafas dalam hatinya, Raja Dewa Tengah dengan keterampilan unik seperti itu bersedia menjadi pengikut Guru Tianlong. Dapat dibayangkan bahwa Guru Tianlong harus jadilah Raja Dewa yang unggul, dan kemampuannya terhubung dengan surga. Sayangnya Chauhai Zong kita terlalu lemah untuk bisa masuk ke mata Guru Tianlong. Jika Anda bisa naik ke Guru Tianlong, Chauhai Zong akan mampu membuat prestasi besar. Meskipun Su Chauhai penuh penyesalan, dia mengenal dirinya dengan baik. Setelah beberapa kata penuh emosi, dia menghilangkan ilusinya yang tidak realistis dan mulai berpikir tentang bagaimana memulihkan vitalitas Chauhai Zong. Dengan 200 miliar sumber daya batu dewa di tangannya, dia akan memiliki kepercayaan diri yang cukup. Tuhan, ini adalah inti meteorit yang Anda inginkan. Di pulau tanpa nama, tangan batu kememegang baskom batu merah besar, dan diserahkan kepada Jitian Singh di depannya. Inti kristalnya sebening es, tetapi semerah darah. Itu memancarkan suhu tinggi yang menyengat dan melepaskan fluktuasi kekuatan suci yang hebat. Jitian Singh mengulurkan tangan untuk mengambil alih inti kristal meteorit, mempelajarinya dengan cermat selama beberapa saat, lalu menunjukkan senyuman bahagia yang tak terduga. Ya, itu adalah inti bintang. Selain itu, inti kristal ini berkualitas tinggi, dan harus menjadi inti bintang kelas desa. Di langit berbintang yang luas, ada bintang yang tak ada habisnya. Kebanyakan dari mereka adalah manusia dan planet yang tidak berharga dengan sumber daya yang sedikit. Jumlah bintang sangat jarang, kurang dari 1%. Dan di antara bintang-bintang tersebut juga terdapat titik kuat yang tinggi dan rendah, ada bintang biasa, bintang kelas desa, dan bintang kelas tiangang. Beberapa orang mengatakan bahwa alasan mengapa bintang disebut bintang adalah karena mereka ada selamanya dan tidak pernah jatuh. Tapi ternyata tidak. Bintang juga akan meledak dan jatuh. Seluruh bintang runtuh, berubah menjadi miliaran puing, melayang di kehampaan, sebagian besar akan terbakar menjadi abu. Hanya inti bintang terbaik yang dapat bertahan hidup. Di langit, atau di bintang-bintang. Namun kemungkinannya sangat kecil. Karena alasan inilah inti bintang sangatlah berharga dan langka. Inti bintang biasa adalah harta berharga. Inti bintang kelas disa adalah harta langka dalam satu abad. Itu tidak hanya dapat menyempurnakan artefak berkualitas tinggi tingkat raja, tetapi juga memberikan kekuatan bintang yang tak ada habisnya, yang dapat digunakan berulang kali. Tapi sekarang Jitian Sing kekurangan harta setingkat ini. Fragmen 4 Dewa, sumber daya 200 miliar batu dewa, dan inti meteorit tingkat disa layak untuk perjalanan ini. Jitian Sing merenungkan inti meteorit, memasukkannya ke dalam cincin luar angkasa, dan meninggalkan pulau dengan perasaan puas. Tanpa melakukan apapun, Rok kekembali ke ruang waktu yang terdistorsi dan pergi berlatih dalam pengasingan. Jitian Sing terbang melintasi langit sendirian, menuju Pulau Samsara. Apa yang dikatakan Su Chauhai tentang Dewa Alam berhasil membangkitkan minatnya. Terlebih lagi, Dewa Hantu tidak ada di Pulau Samsara. Pulau Samsara saat ini dijaga oleh komandan Sungai Styx dan pemimpin penjara darah. Itu hanya dua dewa tertinggi. Bahkan jika mereka telah mencapai sembilan tingkat, Jitian Sing tidak khawatir. Bagaimanapun, dia memiliki sarana dan pengalaman untuk menghadapi Raja manapun. Hanya lima kaisar yang melampaui Raja Dewa dan mencapai alam tertinggi yang akan membuatnya tidak berdaya. Mutiara tertinggi. Bisakah Anda melepaskan cahaya ciptaan dan meningkatkan bakat serta kecerdasan semua makhluk hidup? Menarik. Jitian Sing bergumam pada dirinya sendiri, dan senyuman lucu muncul di sudut mulutnya. Pulau. Tanpa nama ini tidak jauh dari Pulau Samsara, yang hanya berjarak sekitar 10 hari. Kerajaan Batu Laut bereaksi dengan cepat. Hanya tiga hari kemudian, sejumlah besar dewa yang kuat dan jutaan hewan laut pergi ke Pulau Tanpa Nama untuk membalas dendam. Namun sayangnya Pulau Tanpa Nama tersebut telah lama menjadi reruntuhan. Orang-orang Jitian Sing dan Cao Haizong telah lama berada jauh, dan laut orang-orang telah bergegas ke udara. Raja Dewa Laut itu meraum dan mengutuk untuk waktu yang lama sebelum mereka pergi dengan getir. Selanjutnya, tentu saja, mereka harus menginjak gelombang Haizong, membunuh seekor ayam dan anjing, untuk melampiaskan kemarahan mereka. Namun, Su Cao Hai telah lama mengharapkan hal ini dan melarikan diri bersama anggota keluarganya secepat mungkin. 10 hari kemudian, pasukan besar manusia laut tiba di Cao Haizong lagi dan menjadi lebih marah. Saat ini, Jitian Sing telah tiba di Pulau Samsara. Dalam 10 hari terakhir, pedang penguburan bertanggung jawab atas perjalanan tersebut. Dia tinggal di ruang waktu yang terdistorsi, berlatih dalam pengasingan selama lebih dari setahun, menyempurnakan bidak dari empat raja dewa laut. Meskipun dia hanya menambahkan beberapa aturan Sinto, kekuatannya meningkat sedikit. Namun hasil panen pohon api darah cukup besar dan pertumbuhannya mengembirakan. Dalam pertempuran Pulau Tanpa Nama, Jitian Sing membantai 600 ribu hewan laut, ratusan penguasa laut, dan empat raja dewa laut. Pohon api darah menyerap begitu banyak darah dan roh hingga tumbuh ribuan kaki. Sekarang, ia telah berlari sejauh 20 ribu kaki. Jika dinilai dari tingkat artefaknya, itu sudah menjadi pohon dewa tingkat menengah tingkat raja teratas. Jika ada lebih banyak keuntungan, kemungkinan besar ia akan menerobos alam dan dipromosikan menjadi pohon dewa kelas atas tingkat raja. Penemuan ini membuat Jitian Sing sangat bahagia. Ini juga sedikit memalukan. Pohon api darah akan menjadi pohon dewa kelas atas tingkat raja, tetapi dia masih menjadi raja dewa tengah dari lima alam. Perjalanannya masih panjang. Apakah dia tidak sebaik pohon? 3530 Pulau Samsara, Jitian Sing sudah tidak asing lagi. Ribuan tahun yang lalu, dia telah berada di sini berkali-kali, dan dia telah berada di sini selama dua atau tiga tahun. Namun Pulau Samsara pada masa itu hanyalah tanah tak bertuan, hanya sebidang pasir lepas. Beberapa klan kuno berada jauh di atas tahta, melindungi nama Pulau Samsara. Namun nyatanya, beberapa klan kuno juga bertempur secara terbuka dan sembunyi-sembunyi, seringkali saling bertarung demi menguasai perjalanan ruang dan waktu. Luas wilayah Pulau Samsara hanya 20% dari luas hautian. Ada 18 domain di pulau itu, dan masing-masing master domain adalah tuan, bertarung satu sama lain tanpa henti. Merupakan hal yang lumrah untuk melancarkan perang demi wilayah dan demi sumber daya budidaya. Tentu saja, ini adalah pulau reinkarnasi ribuan tahun yang lalu, dan situasinya sangat kacau. Sejak Dewa Neter menyatukan pulau itu, kekacauan telah berakhir. Pertama-tama, beberapa klan kuno dengan patuh mengangkat ekornya. Mereka rendah hati dan tidak berani membuat masalah. Kedua, para penguasa 18 domain juga menjadi setia kepada Dewa Hantu. Kemungkinan besar Kaisar Dunia Bawah menggunakan beberapa cara untuk mengendalikan kehidupan berbagai master domain. Oleh karena itu, para master domain tersebut sangat setia kepada Kaisar Dewa Hantu. Bahkan jika akan menggunakan hidupnya sebagai ancaman terhadap Rok. Akan menjadi hal yang aneh bagi orang-orang jahat seperti Sura dan Yu Minggat untuk menguasai kehidupan banyak master domain tanpa sarana apapun. Tentu saja, belum lama ini, Jitiansing telah mencabut kekuatan suci di tubuh Yangke. Dengan kata lain, Yangke telah mendapatkan kembali kebebasannya, dan Jitiansing tidak lagi mengintimidasinya. Tapi dia tidak bermaksud pergi sama sekali. Sebaliknya, dia tetap setia kepada Jitiansing dan bersedia menjadi pengawal Jitiansing. Selama hampir seribu tahun, Pulau Samsara sangat tenang dan tidak bisa menimbulkan gelombang. Delapan belas master domain semuanya tunduk, dan lengan Kaisar Dewa Yu Minggat menjaga Pulau Samsara, yang bisa dikatakan sempurna. Karena itulah, Kaisar Dewa Hantu tidak dapat ditutup, dan memberikan kekuatan kepada Komandan Sungai dan Marsal Penjara Darah. Saat Jitiansing menaiki Pulau Samsara, matahari terbenam di barat. Matahari terbenam seperti darah, dan langit penuh dengan matahari terbenam. Hamparan ombak biru yang luas menerjang pantai karang dan pantai berpasir, ribuan kaki dari bibir pantai, terdapat hutan yang rimbun. Jitiansing terbang melintasi langit dengan kecepatan tinggi dan langsung menuju pusat Pulau Samsara. Beberapa jam kemudian, kerajaan para dewa muncul di hadapan kami, dengan banyak kota di datarannya. Letak Pulau Samsara memang istimewa, dengan langit tak berujung di segala penjuru. Oleh karena itu, angin laut menderu-deru sepanjang tahun, dan sering terjadi tsunami dan angin topan yang mengejutkan. Untungnya, ada penjaga yang kuat di seluruh wilayah sekitar pulau. Setiap kali tsunami atau badai datang, orang-orang kuat itu akan menggunakan kekuatan gaibnya untuk menghindari bahaya. Jitiansing mendarat di sebuah kota dan berbaur ke dalam kota itu sebagai warga negara naga muda. Kota, yang luasnya lebih dari 300 li, adalah rumah bagi jutaan dewa dan manusia. Jitiansing sedang berjalan-jalan di kota, dan kesadaran ilahi menyebar dengan tenang, menjelajahi kondisi dan adat istiadat setempat di sini. Saat itu, jutaan orang di kota, kebanyakan dari mereka adalah protos. Tapi ada banyak ras alien, bahkan suku laut. Semua ras dari seluruh dunia dapat hidup rukun dan berdagang secara setara di sini. Bagaimanapun, ini adalah wilayah kekuasaan dewa Neter. Sekalipun manusia laut yang sombong dan mendominasi datang, mereka tidak berani melakukan kesalahan. Pada saat yang sama, Jitiansing menemukan lebih dari selusin kuil di kota, yang semuanya menyembah dewa dunia bawah. Hampir setiap hari, banyak orang pergi ke kuil untuk beribadah dan berdoa. Jitiansing melewati kota dan melihat panorama situasi kota. Dia pergi dengan tenang dan melanjutkan ke pusat pulau Samsara. Dalam beberapa hari berikutnya, dia melewati beberapa kerajaan dan puluhan kota. Setelah setiap kota, dia akan berhenti sejenak untuk melepaskan kesadaran ilahi dan mengamati. Ternyata sama seperti yang dia jelajahi sebelumnya. Semua kerajaan dan kota makmur, damai dan stabil. Setiap kota telah membangun sejumlah besar kuil, mempersembahkan patung dewa dunia bawah untuk disembak oleh masyarakat umum. Pergi ke kuil untuk beribadah dan berdoa telah menjadi tugas mingguan bagi masyarakat, seperti halnya misi dan tugas. Hal ini membuat Jitiansing ragu bahwa Kaisar Dewa Yu Ming, seperti Kaisar Dewa Shuro, juga mengumpulkan kekuatan keyakinan semua makhluk hidup dan ingin mempraktikan semacam keterampilan ilahi. Selain itu, ia menemukan bahwa ada banyak kerja keras dan kerja keras di setiap kerajaan Allah. Para budak dan buruh rendahan harus bekerja keras di pulau Samsara atau pergi ke angkasa tak berujung untuk menggali mineral. Jitiansing mengamati dan menemukan bahwa para budak dan buruh ini adalah alien, dan tidak ada protos. Kalaupun ada, sangat sedikit penjahat yang melakukan kejahatan keji. Bagaimanapun, protos adalah yang paling mulia di dunia ilahi. Para ascender dari alam bawah, dan para dewa dari ras lain berstatus rendah hati. Jika orang-orang ini tidak memiliki kekuatan untuk menerima mereka, mereka seringkali harus bekerja keras, dan mereka hampir tidak bisa keluar dari lautan kesulitan kehidupan mereka. Setelah mengetahui situasi ini, Jitiansing meluangkan sedikit waktu untuk menanyakan informasi secara detail. Setelah diselidiki, diketahui bahwa ini adalah perintah dari Dewan Eter. Setiap domain dan kerajaan harus membayar sejumlah pajak tertentu setiap tahun, yaitu sumber daya budidaya. Untuk memenuhi misi mereka, para dewa perlu merekrut cukup banyak budak dan kerja paksa. Mayoritas budak dan pekerja yang membosankan tidak dapat lepas dari nasib buruk mereka. Dan orang-orang protos sudah lama terbiasa dengan hal ini dan tidak merasa simpati. Di mata mereka, kecuali protos, semua ras lain jahat dan hina. Dalam hal ini, suasana hati Jitiansing agak berat. Ini adalah kasus di Hautian sebelumnya. Saya tidak menyangka Pulau Samsara juga sama. Diperkirakan tiga benua lainnya, tiga bajingan, akan melakukan hal yang sama. Mereka semua melakukan hal yang sama, mengumpulkan kekuatan kepercayaan semua makhluk hidup, dan dengan gila-gilaan mengumpulkan sumber daya budidaya untuk melakukan beberapa hal yang tidak dapat diungkapkan. Protos biasa bukanlah korban, jadi mereka tidak akan menentang tirani lima kaisar. Namun, makhluk hidup dari semua kelompok etnis telah terluka parah, dan klan besar kuno juga menjadi korban kepentingan, dan hanya mereka yang akan menentangnya. Berpikir seperti ini, Jitiansing tidak bisa tidak bertanya-tanya, apakah kerajaan dewa di atas raja dewa? Mengapa lima kaisar mengumpulkan kepercayaan semua makhluk hidup dan mengambil sumber daya secara gila-gilaan? Apa yang ingin mereka lakukan? Dengan keraguan seperti itu, Jitiansing berjalan jauh ke Yudhu sepuluh hari kemudian. Yudhu adalah ibu kota Pulau Samsara. Terletak di tengah Pulau Samsara, kota ini meliputi area seluas 500 mil dan menampung puluhan ribu dewa dan manusia. Kota ini sangat makmur dan kaya. Bahkan di pegunungan sekitar kota, banyak halaman dan istana telah dibangun. Ini bukan hanya inti dari Pulau Samsara, tetapi juga rumah kaisar dewa bawah. Yang paling penting, dewa istana berada di kota Yudhu. Ketika Jitiansing memasuki Yudhu, dia sangat merasakan hirup pikuk dan kebisingan tempat ini. Beberapa gerbang kota penuh sesak, keluar masuk antrian untuk diperiksa. Ketika dia memasuki kota, matanya penuh istana dan pavilion, sekelompok gambar yang megah. Di dalam dan di luar toko, kedai teh, dan restoran itu, semua foto-fotonya berpakaian bagus dan bermartabat. Jelas, tidak hanya kaya, tetapi juga tempat berkumpulnya para elit dan tuan. terima kasih telah menonton!